Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian Seorang istri untuk episode malam ini dan jua untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Di episode kali ini pastinya akan beda dengan episode-episode sebelumnya Yang mana episode kali ini BHS Iloper semua akan dibuat sangat senang Ketika melihat kekecewaannya si Ratu Dedemit para Buwana Karena kegagalan yang sudah susah payah dirinya lakukan untuk memisahkan Dewa dengan Nana Dan juga untuk menjodohkan Dewa dengan Lia Seperti apa kisahnya? Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat BHS Iloper semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Lia sudah mulai bekerja di kantor Buwana Kop di hari pertamanya Namun Pajar kali ini sepertinya sangat galau dan terlihat gelisah Karena dirinya merasa takut jika Lia dan Dewa akan semakin dekat dan lama-lama bisa baper Di saat sedang kegelisahan nyal itu Lia pun datang menghampiri Pajar dan menanyakan apa yang sedang Pajar pikirkan Lia pun berusaha meyakinkan Pajar Kalau dirinya tidak akan berpaling kepada laki-laki lain selain Pajar Sementara di tempat lainnya si ular Alia sedang diganggu oleh beberapa orang Alia pun berusaha melepaskan diri dari orang-orang tersebut Namun si ular ini tak bisa berbuat banyak Lalu datanglah Pasha dan segera membantunya Pasha pun akhirnya bertarung dengan orang-orang tersebut dan akhirnya Pasha bisa mengalahkannya Semoga saja apa yang dilakukan Pasha untuk selamatkan Alia ini tidak akan membuat Lula kembali salah paham ya guys Di adegan selanjutnya si Ratu Dedemit para Buwana terlihat sangat kesal dan marah Saat dirinya pediokol dengan Dewa yang sedang bersama Nana Dewa bilang kalau dirinya dan Nana akan pergi bersama-sama ke pengadilan nanti Bu para pun sangat terkejut saat mengetahui kalau Dewa sekarang sudah bertemu dengan Nana Si Ratu Kegelapan para pun sangat marah hingga membanting handphonenya Di adegan berikutnya Dewa meyakinkan Bu para dan Bu Saras Kalau usaha Bu para dan Bu Saras untuk menjedohkan dirinya dengan Lia dipastikan akan gagal Karena Dewa dan Nana sudah sepakat untuk tidak bercelai Hal ini pasti akan membuat Bu para dan Bu Saras akan sangat kesulitan untuk menjedohkan Dewa dengan Lia Dan dipastikan akan gagal Mereka pun akhirnya akan putus asa dengan rencana mereka yang sebelumnya dikira akan berhasil Kini kita tinggal menunggu apa yang akan dialami Bu para setelah kebusukannya sekarang sudah diketahui oleh Dewa dan juga Nek Ratu Yang pasti di acara persidangan nanti Bu para akan dibuat tak berkutik dan akan dipermalukan Karena apa yang sudah terjadi kepada Dewa dan Nana itu semua ulah Bu para Tentunya itu akan diungkap habis di persidangan nanti Semoga Dewa dan Nek Ratu akan bertindak sangat tegas kepada si Ratu Dedemit para Buana Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton